Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Devri Andesta baik di video kali ini seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya itu saya akan memberikan tutorial kepada anda terkait mendaftar aplikasi simponi yang mana di video sebelumnya aplikasi simponi ini digunakan untuk salah satu syarat mendaftar vaksin meningitis atau suntik meningitis langsung saja kepada tutorialnya yang pertama yaitu kita buka situsnya simponi kemen oke pilih yang paling atas ini dia tampilannya disini ada nama pengguna kata sandi karena kita anggap saja kita belum mempunyai akun kita klik daftar ada tulisan perhatian pastikan data yang anda cantumkan adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kemudian klik daftar pengguna nah ini dia masuk ke dalam menunya itu formulir pendaturan pengguna tipe pengguna ada user billing GKN negara ada user billing kementerian atau lembaga ada user billing SDA non-migas ada user billing migas ada user billing penerima negara lainnya karena kita untuk umum biasanya cuma user billing kementerian lembaga dan user billing penerima negara lainnya kita klik otomatis dia user billing penerima negara lainnya itu tercantang juga kemudian disini ada data yang wajib kita isi terutama yang ada tanda-tanda bintangnya ini baik mari kita isi nama alamat RT kelurahan provinsi Riau kabupaten kota Pekanbaru negara Indonesia untuk kontak ini bisa di bisa dikosongkan yang terbatas handphonenya jadi kalau dalam hal ini saya hanya akan mengisi emailnya saja ini tidak diisi tidak apa-apa kemudian isi data kementerian lembaga kalau untuk senti mening isi itu kementerian atau lembaganya dia ada di kementerian kesehatan kemudian unitnya di jen penjagaan dan pengendalian penyakit kemudian satuan kerjanya kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 bukan baru kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 bukan baru kemudian kita buat username passwordnya klik daftar oke pendaftar telah berhasil disimpan untuk aktifasi silahkan lihat email atau hubungi admin oke sekarang baik setelah email masuk kita buka di email itu ada email masuk dari direktorat jeneral kementerian keuangan kemudian di dalam sini ada data aktifasi nama lengkap nama pengguna kata sandi terus ada aktifasi jadi yang kita klik ada tulisan warna biru ini kita klik aktifasinya kemudian tinggal kita aktifkan kita aktifkan baik user sudah diaktifkan user sudah aktif kita klik oke sudah selesai itu saja proses pendaftarannya baik mungkin itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe selamat menikmati sub indo by broth3rmax